Good morning, selamat pagi, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia Teman-teman pagi ini kita akan membahas mengenai selling yang hari ini kita ngobrol tentang sistem di dalam selling Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari sesi kita pagi ini Karena saya akan memberikan teman-teman sebuah pola pikir dan juga strategi untuk membuat sales Anda bisa menjual dengan lebih banyak Bisa meng-closing dengan lebih banyak Nah prinsip ini akan membantu kita meningkatkan kapasitas sales Anda So kita sebutnya sales system Mengapa disebut sistem? Karena bisa diduplikasi Kenapa disebut sistem? Karena siapapun yang menggunakan sama aja Kalau Anda tahu ininya Anda bisa ajak karyawan lain untuk menggunakan Sales adalah sebuah proses transform energy Ini adalah sistem yang pertama Sistem yang pertama kita perlu mengerti dan mengedukasi sales Anda Bahwa sales is energy Kalau salesman-nya nggak berenergi Karyawannya tidak akan bersemangat untuk melayani Lalu kemudian customer-nya juga akan tertular energinya Berapa banyak dari Anda yang nggak excited dengan produk yang Anda jual Lalu kemudian pada saat ketemu customer Kebaca tuh Ih ini orang kok nggak semangat ya Ini orang kok nggak menarik ya Kok ini orang nggak bisa menonjolkan Apa ya Excitement dalam jualan ya Teman-teman ketika kita menampilkan energy Energy ini akan menular kepada konsumen Karena sistem pertama dalam selling Bukan kemampuan persuasi Bukan yang pertama Yang pertama energinya Kalau energinya Walaupun Anda diam Walaupun Anda tidak cekakak cekikik gitu ya Tetapi Anda benar-benar excited Dengan Bisnis Anda Dengan produk Anda Tim Anda nih senang banget Jualan produk Anda Suka banget dengan barangnya Ngobrol dengan konsumen Konsumen ngerasain Ini orang kok Memang suka banget ya dengan barangnya Kalau Anda sendiri sudah bisa menularkan energy itu Yang disebut transfer energy Maka closing itu akan menjadi lebih sering Oke Yang pertama Tolong dicatat Energy Yang kedua Adalah Seleksi Kegagalan di penjualan Sebetulnya karena tidak mampu menyeleksi Mana yang prospek Mana yang bukan prospek Kadang-kadang gini Ada kita ngobrol enak sama konsumen ya Ngobrol panjang lebar Wah seneng ya Banyak diskusi Eh ternyata nggak prospek Ada banyak terjadi seperti itu Ada customer yang Nggak banyak ngomong Diam-diam aja Ya datang Lihat-lihat Kita pikir Ah ini sih nggak prospek Tau-tau itu yang transaksi gede Ada customer yang Wah keren datang bawa mobil keren Ya keluar pakai baju keren Lalu kemudian ketika Ngobrol dengan Anda Menyampaikan sesuatu Apa namanya Pernyataan statement statement-statement yang keren Eh ternyata tidak prospek Ternyata minta Diskon terus Sementara ada yang pakai calonan pendek Nggak ada tampang Sedikit-sedikit lusuh Ada cuek-cuekan melayaninya Eh ternyata dia adalah prospek Artinya teman-teman Kita harus tahu How to select our customer Bahkan Menyeleksi customer Bisa dimulai dari awal Pada saat saya membuat Misalnya iklan ya Pada saat saya beriklan Saya sudah nyeleksi nih Siapa yang harus lihat iklan saya Kalau saya mampu menyeleksi dengan benar Orang yang lihat iklan saya Adalah orang yang Persentase kemungkinan closingnya besar Saya pernah beriklan Tanpa menciptakan seleksi Yang masuk adalah ABG-ABG Orang bilang alay-alay Yang memang tidak prospek Memang bukan target market Malah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nggak jelas Malah komentar yang nggak jelas Malah melakukan Membuli secara Secara besar-besaran begitu Jadi teman-teman ketika Anda Tidak menyeleksi konsumen Anda Tidak dengan sengaja Menyeleksi konsumen Anda Closing rate Anda pasti rendah Saya kasih satu contoh yang sangat-sangat menarik Melayani referral Hanya mau melayani referensi Nama dokternya adalah Pedilan Pedilan adalah seorang dokter yang Sangat inspiratif Mahal Tapi antri Nah apa yang dia lakukan Begini Ketika menyeleksi konsumen Ketika menyeleksi konsumen Dia hanya menyeleksi konsumen yang Top rank Jadi Kalau customer bagus Dilayani habis-habisan Kalau customer yang nggak bagus Dipecat Dia nggak mau Nggak mau layani Mulai hari ini saya nggak mau layani kamu Dan itu belak-belakan Dan di negara ini Ya di Australia Dokter gigi adalah salah satu profesi yang Sangat sulit untuk mendatangkan konsumen Karena tidak boleh marketing Tidak boleh Hai saya dokter gigi Hai saya memberi solusi Nggak boleh Kalau beriklan Langsung di Larang Gitu Jadi daripada saya Pusing-pusing Pasang yellow pages Udah saya cabut semua Nah lalu kemudian Kalau ada orang Datang ke rumah dia Ketok-ketok Tok-tok-tok Permisi Saya mau ke dokter gigi Mau periksa gigi Nomor satu yang ditanya adalah Kamu dapat referensi Dari mana Kalau tidak bisa menyebutkan Nama konsumen yang memberikan referensi Ditolak Jadi Dokter itu Sumber bisnisnya hanya satu Dari referensi Why? Karena orang baik Akan merekomendasikan orang baik Orang jahat Merekomendasikan orang jahat Kalau Anda punya customer baik Yang mereka rekomen Akan lebih banyak orang-orang baik Nah lalu kemudian Pedilan Menjalankan bisnis ini Akhirnya Pedilan menjadi Selebriti di Dokter gigi Menjadi seorang selebriti Dimana Kalau orang Pengen Dilayani Dengan beliau Akan mencari Siapa yang pernah Dilayani Misalnya contohnya dia punya teman Eh lu pernah ke dokter Pedilan belum? Oh Gua Customernya Oh Gua minta dong Boleh gak Lu referensiin gua Saya pengen Pengen banget Dilayani sama Pedilan Nah Jadi Makin lama Orang semakin Pengen Apa namanya Berebutan gitu Nah dokternya Cuma satu Tokonya Cuma satu Yang pengen Banyak Oke Itu yang pertama Yang kedua Bagaimana dia melakukan Pelayanan Excellent kepada Customernya Bagaimana mereka Men-transfer Energy Step yang pertama Semua karyawan Dikasih Happiness Meter Dikasih Kebahagiaan Meteran Kebahagiaan Kamu masuk kerja Absennya itu bukan Fingerprint Tetapi absennya How happy you are Today Kalau lu gak bahagia Keluar dari kantor ini Lu gak happy Lu lagi sedih Lu lagi ada masalah Lu gak usah masuk Atau Terapi dulu Atau ngobrol dulu Dengan atasan Jadi kalau Anda tidak bisa bahagia Masuk kerja Gak usah kerja sama sekali Itu adalah prinsip Pedilan Ada Happiness culture Yang dia ciptakan Dan itu Powerful sekali Powerful sekali Oke Sampai sini Keren ya Nah yang ketiga Yang ketiga Adalah Sistem Komunikasi Sistem Komunikasi Bagaimana Anda Mendesain Sebuah skrip Yang akan Membuat Karyawan Dengan Konsumen Berkomunikasi Dengan baik Bagaimana Anda Bisa Mengkomunikasikan Produk Anda Di internet Di social media Di Platform-platform Digital marketing Untuk membuat Konsumen Suka dengan Anda Gimana cara Anda Merancang komunikasinya Ya Kalau ini sudah Disetting Kalau ini sudah Disetting Kalau ini kelihatan Dengan menarik Anda akan memiliki Strategi Yang efektif Untuk Menonjolkan Dan Menunjukkan Siapa Anda Apa kelebihan Anda Oke Oke ya Lanjut Yang ketiga ya Yang ketiga Yang keempat Sekarang Adalah Informasi Mengapa Informasi Teman-teman Informasi Adalah Sebuah Sistem Customer Membeli Apa sih Dari kita Membeli Informasi Anda Membeli Lampu Anda Membeli Buku Anda Membeli Kamera Yang dibeli Ada Apanya Informasinya Yang disukai Apa Informasinya Banyak Banget Saya Telepon Produk Saya Gak boleh Sebut Saya mau Minta Informasi Mengenai Ini Kenapa Begini Semuanya Jauhannya Bapak Lihat aja Di internet Bapak Lihat aja Di website Kita Di website Kita Udah lengkap Kaksudnya Apa Kalau Anda Tidak Informatif Dalam Menjalankan Bisnis Closing rate Anda Pasti kecil Ya Energi Seleksi Komunikasi Informasi Akan Membantu Anda Memiliki Kemampuan Closing Yang Tinggi Oke Nah Yang Terakhir Yang Terakhir Oke Selain Energi Anda Punya Kemampuan Untuk Menyeleksi Anda Punya Kemampuan Untuk Komunikasi Anda Anda Bisa Menyampaikan Informasi Dengan Baik Yang Terakhir Ini Adalah Sifat Dan Karakteristik Karyawan Kita Yaitu Budaya Kerja Atau Kita Sebutnya Alignment Keselarasan Budaya Budaya Dalam Bisnis Adalah Fuel Fuel Atau Bahan bakar Ini adalah Sebuah Bahan bakar Yang Akan Memancarkan Energi Kalau Budayanya Negatif Energinya Pasti Negatif Dalam Penjualan Banyak Salesman Budayanya Tarik Tarikan Customer Ada Yang Budayanya Tidak Apa ya Tidak Saling Membantu Ada Yang Budayanya Saling Motong Kalau Teman-teman Punya Budaya Yang Negatif Energi Anda Pasti Negatif Oke Dua Hal Ini Akan Saling Mengisi Sisanya Itu Adalah Hasil Sisanya Hasil Kalau Menghasilkan Hal-hal Yang Baik Maka Kedepannya Salesman Anda Akan Menjadi Orang Yang Baik Ini Tidak Hanya Berlaku Untuk Face To Face Tapi Juga Berlaku Untuk WA Chat Berlaku Juga Untuk Live Chat Berlaku Juga Untuk Convassing Berlaku Untuk Semuanya Kalau Anda Tidak Tau Cara Seleksi Tidak Diajarkan Cara Berkomunikasi Anda Tidak Diajarkan Apa Informasi Yang Harus Disampaikan Dan Anda Tidak Membangun Budaya Sales Anda Akan Terkena Dampak Besar Oke So thank you so much Buat Sesi Pagi hari ini Buat teman-teman Yang mau Gabung Di Business Briefing Tanggal 6 Tanggal 6 Minggu Depan Kita Akan Membahas Tentang Google Ads Google Ads Mastery 30 orang Pendaftar Pertama Akan Mendapatkan Gratis Konsultasi Private Untuk Mereview Iklan 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 Anda Yang Akan Dipandu Oleh Google Product Expert Jadi kami Akan Undang Google Product Expert Yang Akan Sharing Mengenai Google Ads Mastery Tanggal 6 Itu Hari Sabtu Jam 7 Malam Sampai Jam 9 Malam 2 Jam Kadang-kadang Bisa Malar Juga Jum 10 Tetapi Yang Pasti Adalah Anda Akan Belajar 5 Hal Penting Yang Akan Membantu Iklan Anda Lebih Efektif Nomor Satu Anda Akan Belajar Bagaimana Cara Menjangkau Konsumen Yang Lebih Jauh Lewat Google Ads Anda Akan Belajar Bagaimana Caranya Untuk Meriset Keyword Keyword Di Dalam Google Yang Ketiga Anda Akan Belajar Bagaimana Cara Anda Bisa Menggunakan Satu Fitur Yang Akan Membuat Iklan Anda Berbeda Banget Yang Kempat Kita Akan Belajar Bagaimana Cara Menggunakan Analitik Dan Yang Kelima Adalah Bagaimana Mendesain Struktur Iklan Untuk Mengkomunikasikan Hal Yang Tepat Di Bisnis Anda Struktur Iklan Itu Sangat Sangat Penting Kalau Mau Daftar 08 111 59 59 79 08 111 59 59 79 Silahkan Anda Hubungi 08 111 59 79 Pastikan Anda Berada Di 30 Pendaftar Pertama Untuk Harga Umum Harga Umum Itu 550 Harga Early bird 30 Pendaftar Pertama 350 Oke 350 Pendaftar Untuk 30 Pendaftar Pertama Gabung Ke 08 111 59 59 79 Oke Catat Nomornya Pastikan Anda Masuk Kedalam Kategori 30 Pendaftar Pertama Oke Thank you So much Teman Teman Saya Tom MC Vle Salam Pencerahan Pendaftar